Halo, Assalamualaikum teman-teman Di video sebelumnya, kita sudah membagikan cara mengganti thumbnail custom dengan memakai handphone Cara itu sepertinya lebih dipilih oleh teman-teman yang lebih suka upload video lewat handphone Kali ini, sesuai janji kita, kita akan membagikan caranya mengganti thumbnail video YouTube custom dengan versi desktop Langsung saja kita mulai caranya ya Pertama, kita buka halaman YouTube Studio Ini kita sudah masuk ke halaman channel kita Selanjutnya, kita klik buat Lalu upload video Klik upload dengan versi klasik Kemudian di halaman ini, kita klik buka alat upload versi lama Di sini YouTube ingin tahu alasan kenapa kita memakai creator studio klasik Karena seharusnya kita pakai versi yang terbaru Di sini kita centang Ada fitur yang rusak di uploader yang baru Kemudian kita ketik penjelasannya Akun sudah terverifikasi Tapi pilihan custom thumbnail tidak bisa Oke, kemudian kita klik kirim Nah, selanjutnya kita pilih file untuk di upload Sekarang kita pakai dulu yang versi klasik Kita klik pilih file untuk di upload Kemudian kita pilih videonya yang ingin kita upload Kita lihat YouTube masih proses upload Sambil menunggu, kita bisa isi judulnya, deskripsinya, dan seterusnya Coba kita lihat Tab thumbnail custom sudah bisa kita klik Kemudian kita pilih image yang akan kita jadikan thumbnail Lalu kita lanjutkan hingga proses upload selesai Kita coba kali ini dengan versi terbaru Apakah sudah bisa dan tidak perlu ke versi klasik lagi? Kita klik buat Lalu upload video Kemudian kita pilih file videonya yang ingin kita upload Sambil menunggu proses YouTube upload video Kita bisa isi judulnya, deskripsinya, dan seterusnya Nah, pada bagian tab thumbnail Kita lihat upload thumbnail ini sudah bisa kita klik Berarti kita sudah berhasil mengatasi masalah upload thumbnail custom kita Tanpa harus ke upload versi klasik lagi Yang artinya kita hanya perlu satu kali mengupload dengan versi klasik Untuk mengirimkan permasalahan kita tadi pada YouTube Untuk selanjutnya, kita sudah bisa menggunakan yang versi terbaru tanpa masalah Oke, sampai sini dulu ya teman-teman Silahkan di-share buat yang membutuhkan Dan jangan lupa subscribe, like, komen ya Sampai jumpa lagi